In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Solusi bagi yang haid ketika umrah Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. Satu, ikhram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umrah, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ikhram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ikhram. Dua, haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. Tiga, umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di masjidil haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fiqh sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ikhram, dan ikhram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Cedda. Kedua, orang boleh melakukan ikhram baik untuk haji maupun umrah dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ikhram, harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. Satu, hadis dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah s.a.w. berangkat haji, sesampainya di Dul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Omais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ikhram. Hadis Riwayat Muslim Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi s.a.w. tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ikhramnya dalam rangka berhaji. Dua, hadis dari Aisyah radiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi s.a.w. Saya ikut haji wadak bersama Nabi s.a.w. ketika sampai Mekah, saya mengalami haid, sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi s.a.w. Kemudian beliau bersabda, Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ikhram untuk berhaji. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim An-Nawawi mengatakan, Dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat dua rokaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arofah atau yang lainnya, syarah sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas r.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, Wanita haid dan nifas ketika tiba di Mikot, maka dia mandi dan berniat ikhram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis Riwayat Abu Daud dan disohihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid, harus tetap berniat untuk umroh ketika di Mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar r.a. Bahwa Ibnu Umar r.a. pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid, dan beliau menilai tidak masalah. Hadis Riwayat Abdur Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurej, Atok ditanya tentang wanita yang mengalami haid. Mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti. Padahal itu direntang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atok, boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes, dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis Riwayat Abdur Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada dua rincian. Satu, jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umroh, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umroh. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. Dua, jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat, sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrohnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Da'imah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihrom, sementara mahrumnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahrum dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umroh. Kemudian Lajnah Da'imah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahrumnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umroh dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatawa Islamiyah Demikian, Allahuakbar.